Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Dina Yanti. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana membuat gaun pesta seperti ini dengan menggunakan kreinorin. Mau tahu caranya? Yuk kita lihat sekarang. Bahan yang dibutuhkan, tafeta bridal warna gold sebanyak 2 meter dengan lebar 1,5 meter. Untuk aplikasi pada gaun, saya menggunakan tulub bordir 3 dimensi warna gold juga, yang nantinya akan digunting sesuai motifnya. Untuk melapisi gaun, saya gunakan tule glitter warna gold sebanyak 2 meter dengan lebar 1,5 meter. Supaya bagian rok terlihat kaku, saya gunakan kreinorin, yaitu sejenis kain keras yang terbuat dari plastik. Ada 3 macam tingkat kekakuannya, jadi kalian bisa beli sesuai kebutuhan. Untuk gaun ini, saya pakai yang paling kaku. Bahan pelengkap yang dibutuhkan, slating Jepang dengan panjang 50 cm. Sepasang kad busa, balen atau tulang plastik. Bagian rok dari gaun ini berbentuk setengah lingkaran. Pertama, kita lipat kain dan gunakan jarum pentul, supaya tidak bergeser. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di video saya, cara membuat rok lingkaran. Hasilnya seperti ini. Untuk menggunting krinolin dan tule, kita cukup menjiplak dari rok lingkaran dari kain tafeta yang sudah kita gunting tadi. Sekarang, kita akan membuat bagian bustie terlebih dahulu. Pertama, kita jiplak pola dasar. Lalu, kita lipat ketiga kupnatnya. Kupnat sisi, kupnat lahu, dan kupnat lebang tangan. Lalu, perbaiki kembali ukurannya. Setelah digunting, lalu kita tempelkan di manekin. Kita gambar bagian dadanya seperti bentuk hati. Tambahkan 3 kupnat baru, masing-masing sebesar 0,5 cm. Setelah digunting perbagian, hasilnya seperti ini. Jangan lupa bagian kupnatnya dibuang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di video saya, cara membuat bustie. Sekarang, pola-pola tersebut kita letakkan di kain keras taflek. Lalu, kita gunting tanpa kelebihan jahitan. Kain keras tadi, kita setrika di atas kain tafeta. Lalu, digambar dengan kelebihan jahitan sebesar 1,5 cm. Dan untuk bagian slating, 3 cm. Untuk furing bustie, kita gunakan kain tafeta juga. Cuma, potongannya tidak sebanyak bagian luar. Lalu, kita gunting. Untuk bagian tule, kita cukup menjiplak dari potongan tafeta tadi. Lalu, kita gunting. Sebelum digabung, kita lapisi terlebih dahulu potongan tafeta dengan potongan tule. Lalu, kita jahit semua bagian. Jangan lupa masukkan tulangnya. Nah, untuk pemasangan kapusa, kita jahit tangan di bagian kapuk furing. Untuk memudahkan pemasangan slating, kita jahit slating jepang setengahnya terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Kemudian, kita gabung dengan bagian furing-nya. Lalu, kita jahit bagian dadanya. Supaya rapi, kita topstitch bagian dalamnya. Sebelumnya, kita slating terlebih dahulu. Untuk aplikasi, kita gunting motif bunga pada tulip bordir. Lalu, disusun pada tulip polos yang sudah berbentuk lingkaran. Lalu, kita jahit tangan atau dijelujuh apat. Untuk pemasangan rinolin pada tafeta, kita gabungkan bagian bawahnya dan dijahit dengan kampu setengah sentimeter. Setelah dibalik, hasilnya seperti ini. Lalu, kita jahit bagian pinggangnya. Setelah aplikasi bunga selesai dijahit di bagian mustie dan rog lingkaran, lalu kita gabungkan. Lalu, selesaikan pemasangan slating-nya. Supaya nyaman dipakai, kita tambahkan furing di bagian rog-nya. Saya gunakan kain asahi sebanyak 1,5 meter. Untuk bagian furing, kita potong seperti ini, atau pola A-line. Dengan panjang lebih pendek 4 cm dari bagian luar. Setelah dijahit kedua sisinya dan juga bagian belakangnya, kita gabungkan dengan pinggang bagian furing mustie. Sekarang, kita selesaikan bagian slating-nya. Bisa jahit menggunakan mesin atau jahit tangan. Nah, mudah kan? untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe like, share dan tekan tombol lonceng sekian terima kasih dan bye bye